Halo Sawadiers, kembali lagi di Weapon Review Calls D. Mobile bersama gue, Duiswis. Ya, kali ini Garena memberikan gue kesempatan untuk review senjata mythic terbarunya, yaitu Asphalt Double Edge. Asphalt merupakan senjata terbaru dari Calls D. Mobile yang masuk ke dalam kategori Sword Rifle. Berbeda dengan Sword Rifle pada umumnya, Asphalt mempunyai firet dan juga movement speed yang cukup tinggi, sehingga cocok dimainkan secara agresif dan juga ras. Ya, dengan firet dan tinggi, Asphalt juga mempunyai recoil yang cukup bandel. Akan tetapi dengan gunsmith, kalian bisa mengakali recoil tersebut. Dan Asphalt Double Edge juga mempunyai skin yang sangat keren, dimana mempunyai skin animasi atau skin yang bergerak-gerak dan juga listrik yang menyelimuti senjata ini. Dan ketika kalian membunuh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, efek dari senjata ini bakal berubah. Dan efek maksimalnya yaitu di warna biru yang membuat senjata ini memanjakan mata para soldier. Gun speed yang gue pake disini adalah stock, YKM combat stock, karena mengurangi ADS timenya. Lalu untuk barrel disini gue pake MIP mid range barrel, karena meningkatkan damage range dan juga bullet speed, sehingga jangkalan peluru dan juga kecepatan peluru kalian ditingkatkan. Lalu untuk laser disini gue pake OWC laser tactical, untuk mengurangi ADS time dan juga ADS bullet spread, sehingga kecepatan membuka ADS kalian bakal lebih cepat lagi. Lalu untuk under barrel disini gue pake strike for grip, untuk mengurangi vertical recoil dan juga ADS bullet spread. Dan yang paling penting disini adalah amunisi. Amunisi yang gue pake adalah large extended mag B, dimana meningkatkan kapasitas peluru sebanyak 10. Jadi total peluru yang kalian punya adalah 30 per 120. Itu udah cukup banget, mengingat asphalt mempunyai fire rate yang tinggi, sehingga peluru kalian bakal boros banget. Yah, lalu di arah perk yang gue pake disini, perk merah adalah light wake, untuk meningkatkan kecepatan lari kalian, sehingga rotasi dengan asphalt kalian bakal lebih cepat lagi. Lalu untuk perk hijau disini gue pake quick fix, ketika kalian kill musuh, maka regenerasi darah kalian bakal lebih cepat lagi. Lalu perk biru disini gue pake dead silence ya, cocok banget buat kalian yang suka banget mengendap-endap dan juga membokong musuh. Karena step kalian gak terdengar dengan adanya perk dead silence. Dan untuk perk hijau disini, kalian bisa mengganti dengan toughness juga. Untuk mengurangi efek flinch ya, ketika kalian kontes dengan musuh di depan kalian, efek flinch bakal dikurangi sebesar 60%. Perk hijau juga kalian bisa pake dengan vulture ya, dimana vulture membuat peluru dari asphalt kalian gak habis-habis, sehingga cocok banget buat kalian yang bermain mode domination dan juga hard point. Oke, asphalt double edge. Mempunyai berbagai fitur lainnya, seperti tactical sprint. Ini berberkeren banget. Ketika kalian lari, senjata asphalt kalian bakal dibawa lari dengan satu tangan. Lalu ada iron side tambahan yang membuat iron side serasa seperti red dot side, dimana kalian bisa membawa ke arah medium range yang lebih enak lagi. Mengingat asphalt cocok banget untuk short range hingga medium range. Lalu terdapat juga kill efek, muzzle flash, dan juga kustomisasi senjata yang bener-bener bisa kalian ganti-ganti sepuas kalian tanpa batas. Jadi tunggu apa lagi? Yuk dapetin asphalt double edge sekarang juga di lucky draw yang terbaru ini, yaitu crossguard. Karena selain asphalt, kalian juga bisa dapetin karakter-karakter keren, lalu ada karambit, QXR, lalu ada emoticon, dan masih banyak item-item keren lainnya yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa follow instagram gue di atluiswiss, subscribe youtube channel gue di luiswiss, dan follow NemoTV gue di luiswiss, karena gue bakal live streaming setiap harinya disana. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media dari Call of Duty Mobile, yaitu instagram at garenacaodemid, at caodemesports.id, dan youtubenya yaitu Garena Call of Duty Mobile Indonesia, karena banyak banget informasi penting yang gak boleh kalian lawatkan. Mulai dari event terbaru, update terbaru, patch terbaru, hingga turnamen terbaru, dan masih banyak lagi informasi penting lainnya. So, itu aja untuk weapon review AS4 kali ini, sampai jumpa di next video. Dadah!